Selamat pagi, Mr. Yoga. Anda sudah siap untuk kelas ini. Saya tidak tahu tentang seluruh kelas. Saya tidak tahu yang lainnya siap atau bagaimana. Sebenarnya tadi ketiduran, saya belum benar-benar bangun. Nyawanya masih belum kumpul, Miss. Jadi saya agak-agak gimana, Miss. Sabar. Yang penting sudah sholat. Yang belum sholat, sholat dulu. Ada yang bertanya kemarin ya. Miss, I need your teaching materials for the lesson, for the second lesson. Ini saya minta materi perkulian, Miss. Yang perkulian yang kedua belum ada. Kan sudah saya kasih di e-campus yang materi satu. Emang tidak bisa di-download ya? Bisa download the lesson, the teaching materials? Yang buku-buku textbooknya bisa di-download nggak? Buku textbooknya. Nggak bisa. Nggak bisa? Iya. Yang saya kirim, saya udah kirim ke WhatsApp. Oh kalau di WhatsApp belum saya cek deh. Oh iya, saya kirim ke WhatsApp aja deh kalau begitu ya. I will send it to WhatsApp. Oke. I'm going to send it to WhatsApp group chat. Soalnya kalau nggak bisa di-download. Nanti kamu jadi bingung meraba-raba. Oke, sending this to your WhatsApp. Ini agak berat sih bukunya. 225 pages. Okay. Okay. Terima kasih. Saya tunjukkan apa yang saya lihat di e-campus ya. Oke, this is our class. Eh, they log me out. Log me out, one second. Saya di log out sama e-campus terlalu lama. Terlalu lama misalnya keluar dari dunia e-campus ya. Okay, I log back in. I log back in. So, this is your... D1, D2, D4. So, this is your class. And this is our second meeting. And we'll check on the first meeting. We have our assignment. Kita punya tugas ya di pertemuan pusat pertama. Please introduce yourself professionally. Nah, udah berapa yang mengumpulkan? Sudah. We have 23 students. Ada 23 yang mengirim out of 36. Kok pas banget ya? 36. Oh, 36. That means 16 students still need to upload their assignments. Masih ada 16. Kemana ini 16? Kamarana? Iya. Belum meng-upload. Nah, padahal satu tugas nilainya 5%. Jadi total nilai. Kenapa itu yang belum tuh? Absennya 36, tapi yang mengerjakan 23. Siapa saja yang? I'm going to show you. Mahasiswa, ibu. Tuh, kok bernyata. Nope, nope, nope. Sekarang ibu kasih tahu masa ibu yang rajin adalah siapa aja. Number one. Number one. Satu jam yang lalu, satu jam. Oh, iya ya. Ini kan waktu itu. Ini kan ibu baru share ya. Oh, iya. Ibu baru share. Mas Deni yang pertama kali mengirim. Paling rajin, Mas Deni. Pedrian, Sugi, Luzatu, Saditya, Avian, Yoga, Okwanda, Handy, Selamat. Ini yang rajin-rajin nih. Ayu, Zerlin, Jabodin. Ini banyak-mana yang lain mengirimnya? Padahal tinggal copy and paste. Copy dan paste saja. Oke, so, do you remember how to introduce yourself professionally? Ingat caranya memperkenalkan diri secara profesional? Ingat, udah. Ingat-ingat lupa, Miss. Ya kan harusnya dihafal kemarin, Tan. Luzatus, Miss Luzatus, hafal gak? Hafal tidak? Can you memorize that self-introduction? Enggak hafal sih, Miss. Cuman, kalau dihafalin, insya Allah hafal. Iya. Kemarin padahal pun bisa hafalkan, ya. Iya. Gimana tuh? Berarti minggu depan. Minggu depan saya tanyakan lagi nih, Miss Okwanda. Tanyakan lagi nanti. Hafal gak tuh? Ya, sampai hafal nanti. Oke, we're going to our screen again. Jadi, kita belum belajar dari buku ini ya? Belum ya? Sudah belum? Did we learn from this book? Kita belajar dari buku ini gak sih pertemuan kemarin? Belum. Belum, buku. Enggak. Enggak kayaknya. Enggak. Karena saya tuh waktu itu sangat-sangat ngantuk ya. Dan saya tidak tahu. There was a terrible, terrible teaching time. Saya udah ngantuk banget. Terus, saya tuh ngantuk kan orangnya. Jam 8 tuh udah ngantuk ternyata. Aduh. Sangat malu kan. Oke. So. We will skip the first and the second chapter. We will go to the third chapter. Jadi, kita ini kita skip aja. Nanti tolong Anda lihat. Perkuliahan di kelas yang lain yang dia mempelajari chapter 1 and chapter 2 ya. Ntar, ini kasih link ya. Kita sekarang ke chapter 3. Biar kalian sama dengan kelas yang lain. Oke. Chapter 3. Chapter 3. Open nih. This is chapter 2 ya. Chapter 3. We learn about... Computer applications. Apa sih bahasa Indonesia-nya? Computer applications. Aplikasi komputer, Miss. Aplikasi-aplikasi komputer, Miss. Aplikasinya disebut dua kali, Miss. Karena ini ada S-nya. Tidak. Aplikasi-aplikasi komputer. Oke. Now. List as many users as you can for computers in one of these areas. Kan kita kan pakai komputer tuh udah sesuatu yang wajib banget. Ada dan it's like very basic tools. Very basic gadget. Very basic... What is that? Very basic machine that you can use to help you in all kinds of work. Now. People use computers in supermarkets, at the hospitals, at the airports, at police headquarters. So, at the supermarkets, at the supermarkets, can you mention who uses computers at the supermarkets? Who uses computers at the supermarkets? The kasir, Miss. Kasir. What is kasir in English? Kasir ya. Kasir, Miss. Kasir. Ya. Cash. Cash. Can you say cashier? Cashier? Coba bersama-sama dibuka mic-nya. Cashier. 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 Kalau lebih dari satu, kasirnya. Cashier. 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 Kenapa cashier? Karena dia selalu berhubungan dengan cash. Berhubungan dengan cash ya. Mengembalikan, mengambil uang ya. Mencapat ya. Transaksi cashier. Oke. Who else? Use computers at the supermarkets. Siapa lagi? Aside from cashiers. Cashier. Siapa lagi selain kasir? Maksudnya cuma kasir aja. Some people use computers at the supermarkets. Siapa lagi yang menggunakan komputer di supermarket? Security, Miss. Security, security staff. Security officers. Ya, usually their computers are linked. Linked to the CCTV. Ya, kadang-kadang komputernya linked ke CCTV ya. Oh, ini yang belanja nih. Kayaknya mencurigakan. Enggak sih. Maksudnya mereka sih santai-santai aja liat ke CCTV. Eh, komputer tuh. Santai-santai aja mereka. Tapi kita yang diliatin blogi ya. Oh, we have CCTV here. I better look alright. Not suspicious. Kalau ada CCTV tuh kayaknya kita ada yang ngeliatin. Baru mungkin yang ngeliatin juga biasa-bisa aja sih. Oke. And then we have hospitals. Who uses computers at hospitals? Siapa yang pake? Who's hospitals? Biasanya. Administrations. Administrations staff. And then who else? Receptionists. Yes, the receptionists. They use computers to check on patient data. Yeah, usually. Can I see mister so-and-so? He is my friend. And he was hospitalized in this hospital last night. Then the receptionist will check the name. And oh, yeah. He is in this second floor. In this room. And some technicians also uses computers. Yeah, if they're working in a lab, laboratory. Yeah, or in the operating room. The operating theater. Di theater operasi. Di kamar operasi. Theater. Operating theater. They use computers too. So, what about airports? Airports. Who uses computers at the airports? ATC miss. Yes. ATC? Air traffic control. ATC people miss. Wah, di sini berarti soalnya di kelas lain ada yang gini. Enggak tahu miss belum pernah naik pesawat. Alhamdulillah di kelas ini ada yang pernah naik pesawat ya. ATC people miss. Yes, they use computers to maybe to administer ya. To control the traffic air traffic. And some staff at the lobby. Yeah, sometimes they could check the boarding pass. Also, they use computers. Yeah. They use computers to print out. And to do check-ins. Yeah. And then they use computers to weigh on the passenger's luggage. Yeah. And so on and so on. What about the police headquarters? Who uses computers at the police headquarters? What is headquarters? What is headquarters? Headquarters. Headquarters. Apa itu headquarters? Antar pusat polisi. Iya, markas polisi atau kayak playstation ya. Kayak Polsek Polres gitu ya. Jadi markas polisi. Who uses computers at the police headquarters? Polisman. 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 Yeah. They use computers to type. Yeah. Maybe when they question people. Yeah. When people make reports. When they make. What is that? Bikin BAP ya. What is that BAP in English? To make a conviction. To make a statement from. It's all kind of their work. Banyak lah. Okay. Now. Reading. Study this diagram. Apa artinya? Study this diagram. Pelajari diagram. Pelajari diagram ini. Using only the diagram. Using only the diagram. Apa artinya? Pada saat menggunakan diagram. Hanya dengan menggunakan diagram. Hanya dengan menggunakan diagram ini. Try to list each stage. Try to list each stage. Apa artinya? Try, try. Cobalah. To list. Untuk. Mendaftar. Each stage. Stage apa ya? Lupa mis. Cobalah untuk membuat daftar setiap. Setiap. Setiap atau masing-masing stage. Tantangan. Masing-masing tahapan. Tahap-tahap ya. Masing-masing tahapan. In the operation of this computer speed trap. Computerized speed trap. Cobalah untuk membuat daftar dari tiap tahapan pada, eh, dalam operasi trap apa trap? Dalam operasi trap apa? Jebakan apa? Yes. It's a trap. You trap me. Dalam operasi speed trap. Jebakan kecepatan yang terkomputerisasi ini. Study list diagram pelajari diagram ini. Hanya dengan menggunakan diagram ini. Cobalah untuk membuat daftar tiap tahapan dalam operasi, operasionalisasi. Jebakan kecepatan yang terkomputerisasi ini. Jadi ceritanya terjebakan kecepatan itu speed trap itu. Kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri kan ada tuh. Kalau di luar negeri. Eh, di sini juga ada lah di Indonesia ya. Katanya di Pantura sih. Soalnya ibu nggak tahu ya. Mainnya kurang jauh sih ibu tuh. Jadi kalau kita berkendara dengan kecepatan yang di atas rata-rata. Maka itu mobil kita datanya akan dikirim ke kepolisian. Ya, tercatat. Jadi apakah nanti kita ditilang atau kita didenda atau harus ke pengadilan ya. Itu nanti akibat dari itu. Nah, jadi coba kita bikin list contohnya. For example, number one. Camera one records the time each vehicle passes. Apa artinya tuh? Camera one. This is camera one. This is camera one. Camera satu. Oh. Camera satu. Merekam. Merekam. Waktu di mana. Mobil. Lewat. Lewat. Ya, kamera satu mencatat waktu lewatnya setiap kendaraan. Ya, vehicle. Jadi jangan dibaca vehicle. Vehicle ya. Vehicle. Tapi V. H-nya jangan dibaca. V. Vehicle. Vehicle. H-nya itu silent ya. Vehicle. Kendaraan itu bisa mobil, motor, dan lain-lain. Camera one records the time each vehicle passes. Perhatikan coba gambarnya. Gambarnya perhatikan. Perhatikan gambarnya. Figure one. Figure one. Gambar satu. New speed camera system. Sistem kamera kecepatan yang baru. Ya, ini gambarnya. Diagramnya. Jadi, we have the same car. Ini mobil yang sama ya. Ya, this blue car is going to that direction. Dia ke arah sini. Jalannya ke arah sininya. And we have two camera. We have two camera. The first camera is digital camera plus processor one. Jadi, disini ada. It has processor one. Ya, processor satu disini ada. And then, time and number plate recorded using OCR. Artinya apa? Waktu dan nomor polisi terekam memakai OCR? Ya, waktu dan nomor pelat terekam menggunakan OCR. Ya, jadi begitu dia kameranya itu. Begitu dia lewat, kamera langsung nangkep nih gambar mobilnya. Gitu. Ya kan? Jadi, disini juga ada prosesor. Dia juga merekam nih. Kemudian, they measured distance. Ya, jadi disini ada jaraknya antara kamera satu dengan kamera dua. Nanti kan mobil yang sama lewat disini ya. So, this is the same car is going to this point, to this point. By the time it reaches this point, the second camera caught this same vehicle and also record the time and number plate. And also record the speed. Jadi, kamera kedua. Coba apa kamera kedua artinya apa nih? Detail of speeding cars sent to police headquarter computers. Apa artinya? Rincian kecepatan. Saya beri kecepatan mobil dikirim ke markas. Detail atau rincian dari speeding cars. Kalau speeding cars itu artinya mobil yang ngebut. Mobil yang berkecepatan melebihi standar. Rincian mobil-mobil yang melebihi kecepatan standar. Sent dikirim to police headquarter computer. Kepada komputer markas atau komputer kantornya polisi gitu ya. Kan dia juga. Kalau kamera kedua, time and number plate recorded. And speed. Speed juga recorded. Kenapa disini bisa mengambil speed ya. Kenapa kamera kedua bisa mendapatkan speed dari cari berwarna? Because they measured the distance. Dilihat dari data. Dari data yang ada. Disini jam detik berapa detik. Disini berapa detik. Terlihat kecepatannya. Ini maksudnya apa nih? We have red line. Red line between first camera and the second camera. It says data link. What does this mean? Ini artinya apa? Data link. This and this. Kamera satu dan dua saling terhubung. Ya. Saling terhubung ya. Prosesor satu, prosesor dua, kamera satu, kamera dua. Jadi nanti datanya langsung dikirim ke yang mengirim ini. Mengirim ke markas kepolisian. Ada juga dia yang pakai sensor kayaknya ya. Kalau pakai sensor itu biasanya polisinya ada di sini nih ngumpet. Eh, tapi kalau di luar negeri ngumpet nggak ya? Nggak ngerti deh. Pokoknya ada di sini. Kalau pakai sensor kecepatan kayak pakai sistem yang lain ya. Oops. Aduh. Oke. Now. Part one of the text describes the system which predates the one shown in figure one. Does it contain any information? That may help complete your explanation. Read it quickly to find out. Ignore any information which is not helpful to you. Coba kita baca bagian satu ini. Part one. Silahkan semuanya dibuka mic-nya. Kalau rumahnya nggak berisik ya. Kalau lingkungannya berisik nggak usah. Yang bisa buka mic aja. Kita semua baca bersama-sama. Yang ngantuk, yang nggak ngantuk. Yang lagi makan berhenti dulu. Yang lagi minum jus berhenti dulu ya. Buka mic-nya semua. Pokoknya semua harus baca. We have 26 students. Ada 26 mahasiswa. Jadi harusnya berisik banget ini ya. Oke. Siap. Kita baca dari in the last 10 years sampai dengan database. Mulai ya. 3, 2, 1. Read. In the last 10 years. Isabel. 2, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 4, 5, 9, 5. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi Memang ada beberapa kata-kata yang Gak sering digatakan Dalam percakapan sehari-hari sih Kalau untuk anak IT Biasa ya Kata-kata ini udah biasa ya Biasa gak? Halo? Answer me Biasa miss Udah biasa ya Coba siapa yang bisa baca sendiri Jangan gitu miss Oke coba kita pura-puranya Belum bisa ya Coba ikuti saya Satu baris Ikuti saya semuanya In the last 10 years In the last 10 years Polis have installed Polis have installed Speed trap units Speed trap units On many busy roads On many busy roads This contain This contain A radar set A radar set A microprocessor A microprocessor A microprocessor And a camera Equip with a flash Equip with a flash The radar The radar sends out A beam Of radio waves The radar sends out A beam Of radio waves At a frequency Of 24 gigahertz At a frequency Of 24 gigahertz This is equivalent This is equivalent To a wavelength Of 1.25 centimeters This is equivalent To a wavelength Of 1.25 meters If a car is moving Towards the radar If a car is moving Towards the radar The reflected signal The reflected signal Will be bounced back The reflected signal Will bounce back With a slightly smaller wavelength With a slightly smaller wavelength If a wave From the radar If a wave From the radar The waves will reflect With a slightly longer wavelength The waves will reflect With a slightly longer wavelength Longer wavelength Longer 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 Legging Jangan legging Pinjil The microprocessor Within the unit The microprocessor Within the unit Measures the difference In wavelength Measures the difference In wavelength Between outgoing And returning signals Between outgoing And returning And calculating And calculating The speed Of each vehicle And then Calculates If it is above the speed Preset by the police If it is above the speed Preset by the police The camera takes a picture Of the vehicle This information is stored On a smart car The information is stored On a smart car For transfer to the police computer For transfer to the police The owner of the vehicle The owner of the vehicle Can then be traced Can then be traced Using the driver and vehicle licensing center database Using the driver and vehicle licensing center database We have database Yeah Vehicle 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 Calculate Calculate Microprocessor 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 Okay So Kita lihat Di Sini Study These sentences Pelajari Kalimat Ini Jadi Ini adalah Present Passive Atau Passive Voice In Present Tense Kita udah belajar Waktu itu Sebelumnya Tentang Kalimat Passive Benar-benar masih inget ya Masih inget gak kalimat Passive Jadi Study These sentences Pelajari kalimat-kalimat ini Number one The radar Sends out A beam of radio waves The radar Sends out A beam of radio waves Ini adalah Kalimat aktif Karena Kalimat aktif Kirinya adalah apa Tata kerjanya Kalau dalam bentuk present Ya kata kerja Ke satu Dalam kalimat ini Ada kata kerja Tidak ada To be Tapi Lihat Kalimat kedua The information is stored On a smart card Artinya apa Kalau The information is stored Apa artinya Informasi disimpan Disimpan Dalam smart card Dalam Kartu Pintar Dalam sebuah kartu pintar Maybe Chip Chip Partu chip Jadi Kalau Nomor satu Itu artinya The radar Sends out A beam of radio waves Radar Mengirim Me Kata kerjanya Diawannya dengan Me Mengirimkan Kalau yang kedua The information is stored Informasi Disimpan Atau Diterima Nah Jadi Itulah Bedanya Kalau kalimat Pasif Dengan kalimat aktif Kalau kalimat Pasif Ada To be Dan ada Kata kerja Ketiganya Kalau diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Ini Jadinya Di Atau Ter Oke I'm going to Go to The whiteboard Did we record This meeting Oh ya We record This meeting All right Passive Voice Jadi Kalimat Kalimat Pasif Kalau kita Langsung Belajar Kalimat Pasif Bisa Tapi Kalau kita Mau belajar Dari kalimat Aktifnya Dulu Juga Bisa Contohnya Kalimat Aktifnya Misalnya Ini kalimat Aktifnya Artinya Artinya Adalah Dia Mengunduh Beberapa Aplikasi Mengunduh Itu kalimat Aktif Jadikan Kalimat Pasif Kalau bahasa Indonesia Gampang Dia Mengunduh Beberapa Aplikasi Berarti Bahasa Indonesia Kalau Kalimat Pasif Ini Gimana Beberapa Aplikasi Diunduh Aplikasi Diunduh Oleh Dia Beberapa Aplikasi Diunduh Oleh Dia Jadi Kita Lihat Kalau Membuat Kalimat Pasif Dari kalimat Aktif Kita Lihat Objek Ini Kalimat Ini Subyek Adalah She Subyek Adalah Sesuatu Yang Melakukan Pekerjaan Atau Yang Diceritakan Melakukan Pekerjaan Dalam Sebuah Kalimat Jadi Ngapain Siapa Yang Ngapain Dalam Kalimat Ini Yang Melakukan Pekerjaan She Jadi Subyek Kemudian Objek Objeknya Yang Mana Objek Adalah Sesuatu Yang Dikenai Pekerjaan Oleh Subyek Makanya Aku Tidak Mau Menjadi Objek Penderita Objek Adalah Sesuatu Yang Dikenai Pekerjaan Oleh Subyek Sekarang Apa Yang Diapain Oleh Subyek Some Apps Ini Yang Diunduh Oleh Dia Jadi Nanti Ini Adalah Objek Some Apps Jadi Some Apps Itu Some Applications Kita Letakkan Dia Sebagai Subyek Kalimat Some Apps Kemudian Polanya Adalah Kalau Kalimat Pasif Suby Dan Kata Kerja Ketiga Selalu Begitu Kalau Kalimat Pasif Sudah Ada To be Ada Kata Kerja Juga Kalau Kalimat Aktif Tidak Boleh Ada Kata Kerja Dan To be Dalam Satu Kalimat Itu Pelanggaran Namanya Tidak Boleh Ada Kata Kerja Dan To be Dalam Satu Kalimat Tapi Kalau Dalam Kalimat Pasif Dia Emang Kata Kerja Dulu Dia Emang Ada To be Dan Kemudian Kata Kerja Berarti To be Apa Kalau Some Apps Apakah Is M Are Was Were Be Are 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 Lebih Dari Satu Dan Di Masa Present Cuma Tiga Apakah M Apakah Is Apakah Are Are Kemudian Kata Kerja Ketiganya Dari Downloaded Miss Pakai Ide Downloaded 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 By Her Her Kok her Miss Bukan Si 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 Kalau Di Depan Kalau Di Belakang Jadi Her Dia Nenenene Oleh Ya Bahasa Indonesia Aja Di Depan Dia Di Belakang Nyah Ya Oke Sekarang Yang Kedua Contohnya I always backup I always backup The data Of my computer Ini aja, biar kalimatnya jangan panjang-panjang I backup I backup the data Saya mem-backup data Itu harus banget Mem-backup data Karena data kalau tidak di-backup Rusak laptop We will cry For three days and three nights Jadi kalau aktifnya saya Mem-backup data Objeknya yang mana? Data 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 Terus Is 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 Backed up Text Text Ya Backed up Backed up Backed up By me By me Bukan by I Bukan by I Mis Ya di depan Kalau di depan I Kalau di belakang I Ya Indonesia juga gitu kan Saya di depan belakang jadinya aku Ya Saya selalu mencintai adik-adikku Nah ya Boleh sih saya selalu mencintai diri saya Tapi maksudnya itu make more sense for you Jadi ini adalah Kalimat Pasif Yang Disini ya yang positif Ini kalimat aktif yang positif Kalau yang negatif Gimana misi yang negatif Gampang sih Kalau yang negatif Misalnya Dia tidak mendownload beberapa aplikasi She Doesn't Doesn't Some Apps Doesn't Now She doesn't download Dia gak Dia gak download beberapa aplikasi kok Beberapa aplikasi Tidak Didownload Oleh Dia Tinggal tambahin aja disini Ini jadi Tambahin aja jadi not Ya Some apps are not Atau aren't downloaded by her Kalau kalimatnya Kalimat tanya Gimana misalnya Kalimat tanya Misalnya I backup the data Saya membackup data Apakah saya membackup data Kan gitu kalimat tanya ya Apakah saya membackup data Bahasa Inggris apa Apakah saya backup data ya Apakah saya backup data ya Kebiasaannya Do Do I Do I Do I Do I backup Do I Kalau pertanyaan yang menggunakan Do Artinya dia mempertanyakan rutinitas Apakah saya tiap hari Apakah saya sering Apakah saya secara rutin Membackup data ya Certanya dia amnesia Apakah saya secara rutin Membackup data ya Karena dia gak inget ya Nah Terus Terus Gimana misalnya Kalau kalimat Pasifnya Ya gini Apakah Kalimat aktifnya ya Apakah saya membackup data Apakah data Di backup oleh saya Karena yang apakah itu data Bukan apakah saya Kalau yang ini kan Yang keempat kan Apakah saya Membackup Apakah saya Itu kalau yang Pasif kan apakah data Jadi gak boleh Kita mengatakan do The data Enggak Tapi dia Depannya pakai To be Ya Is The data Is the data Back Back Backed up Backed up By me Is the data Backed up by me Is the data Backed up by me Miss aku pusing Miss ini Passive voice Padahal udah belajar Dua kali Masih aku pusing Kalau pusing Gak usah dipikirin Gak usah Jadi pikiran Yang dipikirkan Yang enak-enak aja Ya Kalau misalnya ini bikin Kamu pusing Gak usah diingat-ingat Nah Ya saya kasih nih Akhirnya ada yang nyatet ya Takutnya nanti Pas apa nih Dempot Dempot Oke Kalau pusing Pusing mikirin Passive voice Gak usah dipikirin Karena bahasa Inggris itu Yang penting kita adalah Menghafalkan Satu kalimat Satu kalimat Ya Jangan Satu kata Satu kata Ya Jadi Gak usah dipikirkan Oke Let's Go back To Our Book Kita kembali lagi Ke buku kita Kembali lagi Ke buku kita Kita lihat Di sini Oke Data Mining What is Data Mining Apa sih Data Mining Tahu tidak Data Mining Have you learned About data Mining Have you Not yet Not yet Not yet Because we're only On our third semester Third semester itu Berarti Freshman Junior Junior apa Sophomore 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 Junior Senior Jadi kalau di luar negeri itu Kan kuliah itu Empat tahun ya Kalau S1 Dia itu masing-masing Tingkatan itu Ada namanya ya Kalau yang Tahun pertama Tahun pertama itu Freshman Anda kan bukan Freshman ya Sekarang kayaknya Anda itu antara Sophomore Apa Junior Mungkin Sophomore 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 Junior Terus baru Senior Jadi ada namanya Kalau kita kan baru Cuma semester 1 Atau tahun Tahun ke-2 Nah Data mining What is Data mining Data mining itu apa ya Do you know anything About data mining Kok Data kok Ditambang Nambangan Pasir Nambangan Batu bara Mining Kok data bisa ditambang What is data mining Apa yang dimaksud dengan data mining Data yang utama bukan miss Iya Ini ada di sini Data mining Is simply Simply Data mining Secara sederhananya Adalah Sederhananya Adalah Filtering Filtering Menyaring ya Filtering ya Through large amount Of raw data Memfilter Melalui Data mentah Yang berjumlah Besar Luas Berjumlah Besar For useful Information Untuk Informasi-informasi Yang penting Oh Iya Data mining Secara sederhana Adalah Memfilter Informasi-informasi Yang penting Yang bisa Memberikan Kompetitif Unggulan Kompetitif Pada bisnis Yang melalui Data mentah Yang banyak Jadi Ada data mentah Banyak Disaring Yang dicari Adalah informasi Penting Yang berguna Untuk Berguna Untuk Berguna Untuk Persaingan Atau Kompetisi Perusahaan Kompetisi Bisnis Jadi datanya Yang penting-penting Ada yang diambil Yang kira-kira Itu penting Untuk Bisnis Itulah data Mining Ini ada pertanyaan Find the answer To these questions In the following text Jadi ini pertanyaannya This is the questions And the answer is here What tool Is often used In data Mining Apa arti Pertanyaan Nomor 1 What tool Is used What tool Is often used In data Mining Apa yang sering Digunakan Pada data Dalam penambangan data Ya Apa yang sering Digunakan Oven use Often use Kalau orang Inggris Often American Inggris Kadang bilangnya Oven Bukan oven Yang buat Bikin kue Itu mah Alven Kalau ini Oven Apa Tools Yang sering Digunakan Dalam data Mind Artificial Intelligence Yes Artificial Artificial Intelligence Bukan Artificial Intelligence Emang itu Ada huruf C-nya ya Ini juga Nggak Nyalain Kalau ada Yang baca Artificial Karena kan Kayaknya Kalau bahasa Inggris Mood Mood Yang baca C Bisa Dibaca K Bisa Dibaca S Bisa Dibaca Apalagi C Ya Kalau Kalau Kayak Gitu Maaf Sebenarnya Kalau Kayak Gitu Ada Polanya Nggak Tidak Tidak Ada Nyebelin Itu Nggak Ada Polanya Kalau Ada Pola Misalnya Kalau Setelah C Itu H Itu Dibaca Apa Setelah C Itu Nggak Ada Jadi Kita Harus Ngingat Artificial Artificial Coba Sekarang Semua Dibuka Mic Baca Bersama Artificial Intelligence Artificial Intelligence Artificial Intelligence Karena Anda Anak IT Nggak boleh Salah Ada Si Profesor Salah Nyebut Sekarang Kita Harus Tahu Artifical Artifical Intelligence Ya Pak Artifical Ya Emang Gitu Nggak Nyalain Artificial Intelligence Atau AI AI Disingkatnya AI What AI Method Is Used For The Following Processes Metode Metode AI Apa What AI Method Metode AI Apa Yang Digunakan Ini Kalimat Pasif What AI Method Yang Digunakan Untuk Proses Di Bawah Ini A Separation Data Into Subsets And Analyze Subsets To Divide Them Into Further Subsets For A Number Of Levels Memisahkan Data Kedalam Subsets Subsets Kemudian Menganalisis Subsets Itu Untuk Dipecah Kedalam Subsets Subsets Yang Lebih Kecil Untuk Beberapa Level Oke Jadi Ini kan ada Pertanyaan Pertanyaan Ada Berapa Tujuh Please Find The answer In this Text Tolong Cari Jawabannya Di Text Ini Semuanya Ada Di Text Ini Jawabannya Ini Halaman 22 Itulah Tugas Anda Sekarang Jadi Kita akan Selesaikan Zoom Ini Anda Kerjakan Tugas Yang Ini Jawabannya Saja Tulis Nanti Upload Ke E-Campus Do you have Any Question Ada yang Ingin Ditanyakan Dudatnya Sampai Dengan Hari Apa Miss Ya Sebetulnya Si Saya Pengennya Hari Ini Enggak Itu Terserah Anda Tapi Saya Beri Waktu 6 Hari Cuman Akan Beda Nilainya Yang Mengumpulkan Hari Ini Besok Besok Lagi It Always I Always Make Different Selalu Saya Bikin Beda Next Week Minggu Depan Kita Semua Harus Open Camp Dan Kita Semua Harus Ngomong Saya Pengen Semuanya Bicara Minggu Depan Miss Okpanda Miss Luzato Semua Harus Ngomong Yoga Guru Afian Selamat Ansar Brian Will Dan Pajar Tiana Hendi Sehabudin Eka Ayu Damianus Tessa Zerlin Ahmad Rajib Inayat Zaki Dimas Aditya Wells Siapa lagi Aditya Fedrian 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 Semua Harus Ngomong Besok Di Pelajaran Kita Jangan ada Yang Diam Atau Ngumpet Dan Malam Minggu Semuanya Harus Tidur Lebih awal Jangan Begadang Karena Pagi-pagi Takutnya Ngantuk Dan Kita jam Satu Ngantuk Dan Kita Kuliannya Jadi Ngantuk Oke Thank you Very Much Thank you Very Much Coba Wajahnya Ditunjukkan Jadi Nanti Di Zoom Kelihatan Sebab Kalau Di Zoom Direkam Itu Yang Tidak Ada Gambarnya Itu Tidak Terlihat Jadi Dia Zoom Tidak Mengakui Itu We Waslawet I Love You Serang Eo Miss Guru Ya si Guru Masih Tidur Oh ini Sudah Kelar Guru Diana Ayu Kata pada Kemana Nayato Zaki Eka Oh si Eka Lagi disuruh Mamah Piring Eka Aduh Kamu Gitu Gimana Eka Lagi Sibuk Kalau Daily Bersaudara Udah Apal Mereka Mahasiswa Yang Rajin Rajin Biasanya Zaki Zahran Thank you Very Much See you Next Sunday And please Open your Camp And speak Next week Nanti saya Kasih Tahu Topik Pembicaraannya Apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Thank you Miss